Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang berdua tanya apa berdua hari ini ya teman-teman Wabarakatuh Assalamualaikum Ya sebelum kita mulai mempelajari kita pada hari ini Pelajaran sekaligus sama orang-orang Yaudah yang bersyukur wa ta'ala Karena kita berdoa bersama-sama Terima kasih Berdoa 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 Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdoa 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 Yang kedua, yaitu pembunuhan seperti di sengaja. Yang ketiga, pembunuhan tersalah. Ada tiga ya. Nah, jadi pembunuhan di sengaja itu adalah pembunuhan yang bisa dicarakan dengan menggunakan alat yang mematikan. Baik yang menerai atau mengerak airnya. Dikatakan pembunuhan di sengaja, apabila ada milah dari pihak pemakku sebelumnya dengan menggunakan alat yang mematikan tersebut. Nasi pembunuh termasuk orang yang balik dan yang terbunuh si keluarga ini termasuk orang yang balik. Itu pembunuhan yang disengaja. Kemudian yang kedua ada pembunuhan seperti di sengaja. Yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang tanpanya membunuh dan menggunakan alat yang biasa tidak mematikan. Namun menyebabkan di dalamnya nyawa seseorang. Itu pembunuhan seperti di sengaja. Kemudian yang ketiga, ada apa yang ketiga? Pembunuhan bersama seseorang yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari tiga kemungkinan. Kemudian yang pertama yaitu perbuatan yang semaksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Yang kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Yang ketiga, perbuatan yang semaksudnya tidak bermaksud jahat tetapi akibat pelarainnya dapat menyebabkan kematian seseorang. Yaitu pembunuhan tersalah. Kemudian disini ada dasar bulu karena penggung. Yang ketiga ya, dasar bulu karena penggung. Ya jadi, penggung itu adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Kakaknya Allah dan Rasulnya melarang dengan tegas perbuatan tersebut. Nah ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Isra'i 33 yang berhubungi. 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 Yang membunuh dan yang membunuh masuk al-Quran Surah Al-Isra'i 35 yang berhubungi. Jadi orang yang membunuh Jadi pelaku atau orang yang menatukan pembunuhan Setidaknya akan melanggar Tidak macam hak Yaitu yang pertama Tuhan Allah Yang kedua Hak al-Mu baris Dan yang ketiga adalah Hak orang yang terbunuh Jadi artinya Balasan di dunia Itu diserahkan kepada orang-orang sorban Apakah pembunuh akan dikisos Atau bimaafkan Jika pembunuh dimaafkan Apakah wajib membayar dia Kepada orang-orang sorban Sedangkan pembunuh Akan diberikan di akhirat nanti Apakah pembunuh akan dimaafkan Karena Allah Atau akan disiksa di akhirat koran Maaf ya Nah disini adalah Pembunuhan untuk ketiga Macam tadi Pembunuhan yang pertama itu Pembunuhan yang sengaja Coba dibacakan ya Pembunuhan yang sengaja Dari Kristus Dan itu aku yang diserahkan Senggurah Dan hari ini Kami mengerikan Senggurah 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 Ya jadi Jadi Tadi untuk Pahat Pembunuhan yang sengaja Waktu gue Pembunuhan Seperti sengaja Boleh berbacakan Sesi Pelaku pembunuhan yang sengaja Pelaku pembunuhan seperti sengaja Tidak dibisah Hei Tolong Tenggurah Apa pake 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 Selama 3 tahun Kepada keluarga korban Setiap tahun Seperti Tidak Selain itu Pembunuhan juga harus Mengaksanakan Korbunuhan Sesuai dengan Senggurah Senggurah Artinya Dalam siapa Membunuh Dengan sengaja Ia diserahkan Kepada keluarga Terbunuh Jika mereka keluarga Terbunuh Menghadapi Mereka datang mengambil Bisah Dan Jika mereka Membunuh Menghendapi Tidak mengambil Bisah Bisos Mereka datang mengambil Diat Diat Berupa Dikuruh Ekor Dibungah Dibungah Dibunguh Ekor Dandah Dan Dikuruh Ekor Kalifah Hadis Terimu Terimu Yang lain Diat Terimu ya Nanti Disi Luarga Dibunguh 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 Kemudian Itu Hak Pembunuhan Seperti Sengaja Sebelum Dibacakan Hak Pembunuhan Tersalah Hukum Dib Medium Dibunguh adalah Melayu Diberang Ingal Terima dan dapat dibayar secara bertahap selama tiga tahun kepada tuan-tuan setiap tahunnya sepertiga resulur seluruh suara wisata yang artinya dia kata itu sendiri dari macam hewan 20 ekor utar 24 tahun, 20 ekor utar 25 tahun, 20 ekor utar betina 22 tahun, 20 ekor utar betina 22 tahun, dan 20 ekor utar jantan 22 tahun hadis diwaya berlaku untuk ini selain itu pembunuh juga harus menerakan aparat sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya dan barang siapnya membunuh seorang lukun karena tersalah mendaknya ia harus memerdekapan seorang anak sahaya yang beriman serta memayar biaya yang disilakan kepada keluarganya yang terbunuh-bunuh serata nyesa ayat silam ini yaitu hak atau berhubungan untuk pembunuhan disengaja kemudian pembunuhan seperti disengaja dan pembunuhan tersalah jadi untuk yang keempat itu ada hikmah larangan membunuh yang pertama yaitu manusia tidak semena-mena terhadap harga diri manusia lainnya sebaliknya ia akan menghargai keberadaan manusia lain kemudian yang kedua manusia akan memenempatkan manusia yang lain dalam kedudukan yang tinggi baik di mata hukum maupun di hadapan Allah SWT yang ketiga menjaga dan menyelamatkan jiwa manusia kemudian hikmah yang keempat yaitu timbulnya ketertiban keamanan dan kedamaian dalam masyarakat sebagai bukti dari janji Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 179 nah sampai sini paham semuanya? gue mau nanya iya Nurul ada gak sih pembunuhan yang gak dikisos yang gak dikisos? ya jadi ada ya pembunuhan beberapa pembunuhan yang tidak dikisos atau tidak dibalas bunuh juga jadi yang pertama itu jika seseorang ayah membunuh anaknya nah ini diwayatkan dengan sohih dari Umar R.A dari Rasulullah SAW beliau bersabda yang artinya seorang ayah tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh anaknya yang kedua jika orang merdeka membunuh budak dan yang ketiga orang muslim membunuh orang kafir nah itu beberapa pembunuhan yang tidak dikisos sampai sini paham? ada yang mau ditanyakan lagi? tidak ya sudah paham ya baiklah jika dirasa sudah paham disini ibu akan mengekalkuasi sejauh kemana sih perlahan-lahan kalian terhadap materi yang telah kita pelajari pada hari ini ya siapa yang tahu pengertian jenayat 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 yaitu pembahasan mengenai tindak kejahatan kebutuhan dan penganyayaan serta sanksi hukumannya didikisos biar dan kafarah ya itu adalah jenayat ya yaitu pembahasan mengenai apa namanya tindak hukuman penduduk dan pengganyayaan jadi yang kita bahas hari ini yaitu tentang pembunuhan kemudian tindak ada berapa macam-macam pembunuhan ada tiga satu pembunuhan disengaja kemudian pembunuhan seperti disengaja ada pembunuhan tersalah ya benar sekali ya ada tiga yang pertama yaitu pembunuhan disengaja yang kedua pembunuhan seperti sengaja dan yang ketiga pembunuhan tersalah kemudian juga bertanya kepada deski deski apa sih tigma dari dilarang membunuhan satu manusia tidak sesenengah menghargai halga dari manusia lainnya sebaliknya ia akan menghargai keberadaan manusia manusia akan menempatkan manusia yang lain dalam kebetulan yang tinggi balik di mata hukum maupun dihadapan Allah seseorang Allah seseorang seseorang wa seseorang mandang tiga menjaga dan menyelamatkan jiwa manusia empat timbulnya keteribatan kemenangan dan kedamaian dalam masyarakat selanjutnya dari dari orang sudah tahan semua ya kemudian untuk muruh apa sih hak atau hukuman bagi pembunuhan yang disengaja hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah kisos, yaitu pelaku harus diberikan disansi yang berat, dalam hari ini hakim menjadi pelaksanaan kisos keluarga-korban yang tidak diperbolehkan lain hakim sendiri jika keluarga-korban mengalahkan pelaku pembunuhan maka hukumannya adalah kebayar biat, munggah ladang atau gendah berat yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga selain itu, pembunuh juga harus menerdaikan favorah ya, tidak akan semua ya direktor, karena kita sedangkan semua di rumah, dibaca-baca kembali materi yang kita pelajari pada hari ini kemudian di halaman 25 itu, tolis kerjakan tugasnya ya tentang materi, jenayah, pengguluhan jadi minggu depan, dihukumkan jangan lupa belajar berjumah kemudian diisi soal-soal yang telah diberikan mungkin cukup sampai disini penggunaan kita pada hari ini kurang lebih ya mohon maaf dan menghiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini mari kita berdoa bersama-sama berdoa berdoa selamat menikmati berdoa selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebelum kita mulai pelajaran kita sebelumnya ibu disini mau tanya dulu gimana kabar kalian? alhamdulillah baik mana semangatnya? coba semangat gaya gimana kabarnya? alhamdulillah baik alhamdulillah baiklah hari ini kita belajar tentang materi pikir tentang sholat jama' dan juga sholat kosor sebelum kita ke materi terlebih dahulu ibu bakal absen kalian satu persatu ya buku absen tolong kita absen dulu Fibri Nilang Sari hadir hadir sayidatul khairi ya hadir Khoirun Nisa hadir hadir Lutviana Zahra hadir Silviana hadir Sinta Fitriani hadir 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 semua ya siapa yang gak hadir hari ini? lengkap? lengkap ya oke setelah kita absen disini ibu akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait dengan materi sholat jama' sholat jama' dan juga sholat kosor ya nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi sholat jama' dan kosor dan ada beberapa poin yang perlu ibu sampaikan yang pertama terbiar pembelajaran kita dalam pembelajaran ini kalian harus dapat memahami pengertian dari sholat jama' dan kosor kemudian yang kedua kalian dapat membedakan mana-mana macam-macam sholat jama' dan kosor kemudian target yang ketiga yaitu kalian dapat menerapkan dapat mempraktekan sholat jama' dan kosor ini dalam keadaan-keadaan tertentu ya bisa dipahami sampai sini? bisa oke lanjut ya untuk pengertiannya sendiri sebelumnya sudah ada yang pernah belajar? joh sudah? sudah? siapa yang sudah? angkat tangan? yang tinggi? angkat tangan? angkat tangannya jangan apa-apa? nah sudah pernah belajar ya mungkin di madrasa iktidaiahnya atau di tingkat MTS-nya dulu pernah dipelajari terkait dengan sholat jama' dan kosor jadi sholat jama' ini kita satu-satu ya pertama tentang sholat jama' sholat jama' memiliki arti kata jama' memiliki arti ada yang tahu? ayo apa? benar mengumpulkan mengumpulkan apa yang dikumpulkan? sholat sholatnya jadi sholat jama' adalah menurut istilah syari'i sholat jama' adalah mengumpulkan dua sholat dalam satu satu waktu dalam sholat jama' sendiri dibagi menjadi dua yaitu jama' jama' takhid dan juga jama' apa? benar jama' takhid sholat jama' takdim adalah sholat jama' yang waktu pengerjaannya ada pada sholat yang pertama misalkan kita mau jama' antara sholat isya dan maghrib kita mengerjakan di waktu maghrib artinya sholat jama' takdim tapi disini yang kedua jama' takhid sholat jama' takhid ini adalah sholat jama' yang waktu pengerjaan sholat yang kedua itu diakhir diakhirkan artinya sholat maghribnya ini ditarik ke sholat isya' ditarik ke sholat isya' artinya sholat jama' takhid sampai disini paham? coba kalau paham kita mbak-makutanya misalkan tolong sebutkan salah satu contoh sholat jama' takhid selain maghrib dan isya' sholat jama' takhid sholat asa' sama sholat pengerjaannya dimana? pengerjaan yang pertama apa yang belum dikerjakan? kalau sholat jama' takhid artinya waktu pengerjaannya di waktu sholat mana apa? juhurnya atau asarnya? ingat takhid asa' bener gak? bener jadi kalau pokoknya jama' takhid itu waktu pengerjaannya di sholat yang terakhir gak apa-apa misalkan kita mengerjakan nabi dulu di waktu ini cuma kita lihat waktunya ketika waktunya di sholat asar kita mengerjakan sholat juhur itu artinya sholat jama' takhid sampai sini paham? nah kemudian sholat jama' takhid itu sholat jama' yang bisa sholat yang bisa di jama' cuma ada 4 sholat yang pertama juhur juhur terus asar maghrib dan isya sholat subuh tidak bisa di jama' ingat sholat subuh tidak bisa di jama' ini sholat yang bisa di jama' kemudian sampai disini ada yang ditanyakan terkait dengan sholat jama' jangan nantuk hai hai halo hai 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 jangan nantuk ya sholat yang bisa di jama' ingat ada 4 juhur rasar maghrib dan isya sholat jama' terbagi menjadi 2 jama' takdim dan jama' lahir sampai sini tentang sholat jama' paham? paham paham selanjutnya keselanjutnya yaitu tentang sholat kosor sholat kosor ada yang tahu arti dari kata kosor sendiri apa? bisa tahu enggak arti dari sholat kosor kosor tahu? ada yang tahu? oke artinya kosor akhirnya meringkas meringkas sholat kosor ini adalah sholat fardu yang cara pelaksanaannya dengan meringkas jumlah rokaatnya nah artinya kita ringkas misalkan sholat asal ada berapa jumlah rokaatnya? 4 ada 4 rokaat ketika kita akan melaksanakan sholat asal dengan mengkosornya artinya jumlah rokaatnya kita ringkas menjadi 2 rokaat menjadi 2 rokaat terus dalam firman Allah SWT itu dijelaskan yaitu dalam Quran Surat Anissa ayat 101 yang artinya dan apabila kamu berpergian di muka bunga ini maka tidaklah berdosa jika kamu mengkosor sholat jika kamu takut diserang orang kafir artinya mengkosor sholat ini diperbolehkan tapi ada cara-cara tertentu yang memang harus dipenuhi ya misalkan pria mau berpergian jauh ke Jakarta atau ke Bandung atau kemana untuk waktunya kayaknya harus diposor karena tidak memungkinkan takut ketinggalan bis atau yang lain sebagainya itu boleh kita melakukan kosor sholat terus sholat-sholat yang dapat dikosor ada yang tahu apa aja sholat subuh bukan subuh tidak bisa dikosor ingat bukan subuh subuh tidak bisa dikosor subuh tidak bisa dijam dijam ingat subuh tidak bisa dikosor maupun dijam dijam ayo ada yang bisa jawab ya sholat asar bener sholat asar apa asar habis asar apa duhur asar duhur asar isya selain itu tidak bisa jadi jumlah jumlah yang rokaatnya ada empat bisa dikosor menjadi duhur selain sholat ini tidak bisa dikosor sampai disini ada yang mau ditanyakan jumlah syarat-syarat sholat jama' dan kosor yang keras apa syarat-syarat kosor sholat syarat-syarat sholat jama' dan kosor oh iya belum menjelaskan nah berkait dengan syarat-syarat sholat jama' dan kosor itu yang pertama musafir ada yang tahu arti dari kata musafir musafir adalah orang yang sedang dalam perjalanan tadi seperti yang sudah ibu jelaskan ibu contohkan tadi ria misalkan ria mau ke bandung ke jakarta ke jogja ke malang ke rumah lagi polanya yang yang keberdian jauh ya itu diperbolehkan untuk menjama' dan juga menkosor sholat itu yang pertama apa musafir ataupun sedang dalam perjalanan yang kedua dalam keadaan tertentu misalkan hujan terus nih kita gak memungkinkan untuk melaksanakan sholat ketika itu nah kita diperbolehkan untuk jama' dan juga kosor sholat kemudian yang ketiga syaratnya itu ada dalam keadaan darurat sakit misalkan kita sakit memang gak bisa banget nih untuk sholat tepat waktu ataupun memang kita gak bisa ketika itu yaudah kita diperbolehkan untuk menjama' sholat kemudian yang terakhir ada keperluan penting lainnya misalkan memang itu darurat banget gak bisa ditinggalin misalkan kita ngontri orang sakit hidupan orang sakit darurat banget magrib kemagriban di jalan mau berhenti gak mungkin kita berminat tengah jalanan gak mungkin tuh nah otomatis nanti kita bisa menjama' sholat itu di sholat isyaknya gitu ya sampai sini ada yang tanya lagi cukup oke selanjutnya yang terakhir yaitu sholat halo hai halo siapa yang mau berisi siapa yang mau berisi sini ke depan gantiin ibu ibu yang dengerin kalian yang jelasin ya betul juga enggak kalau dengerin ya nantian betul juga yang terakhir yaitu sholat jamah kosor ya sholat jamah kosor artinya sholat yang sholat fardu yang cara pelaksananya dengan di jamah dan di kosor artinya sholat fardu misalkan isyak magrib yang pelaksananya di jamah kemudian jumlah rokaatnya di kosor nah kemudian di jamah kosor ini juga ada yang namanya jamah jamah atau di kosor dan kosor dan jamah apa akhir dan kosor enggak jauh bega dengan yang tadi beganya yang di sini kita tambah rata kosor yang artinya cuma rata-rata yang di di ringkas ya pelaksananya kayak mana sih bu nah pelaksanaannya kita ambil contoh sholat asar asar dan dubur ya dubur coba ibu mau tanya maunya di jamah takdim atau jamah kosor oke jamah takhir apa jawab lupi lupi mau contoh yang jamah takhir atau jamah takdim kosor satu dua tiga basik terus takdim kosor jamah takdim kosor artinya waktu pengerjaannya apa dulu di sholat yang mana di waktu sholat yang sungur atau biasa di sholat ya dubur karena ini jamah takdim pinter nah setelah itu pengerjaannya ini ingat-ingat di waktu dubur kemudian jumlah rokaatnya kita kosor menjadi dua rokaat dan dua dua rokaat ya juhurnya kita kosor jadi dua rokaat kemudian asetnya kita juga kosor menjadi dua rokaat nah kita laksanakan sholat juhur dulu nih niatnya udah ada yang tahu belum tahu oke kita catat dulu ya oke disini selanjutnya ibu akan berikan contoh niat sholatnya yaitu sholat jamah takdim dan kosor dengan sholatnya sholat juhur dan sholat sholat asal seperti tadi yang kutfi minta ya ibu bacakan nanti kalian boleh ulangin ya Bismillahirrahmanirrahim usalli farudal duhri roh adaini kosron majemuan ilai hil asri ilahi ta'ala itu untuk niat sholat juhurnya untuk niat sholat asalnya usalli farudal asri roh adaini kosron majemuan ilai hil asri ilahi ta'ala ya bisa ya yuk Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Bismillahirrahim Alhamdulillahirrahim Assalamualaikum harudah terakhir Allah kemudian yang asal Bismillahirrahim surga soli kondol asri di rok ata ini kosong majumu angkiladu menilillah kita ala oke bisa semua ya disini kita tanda ada kata rok ata ini artinya dua rokaat nah disini berarti kosron rok apa ini kosron jumlah rokaatnya dikos dikosor jadi dua dua rokaat ya kemudian yang disini ada ilaihi dan ilah apa sih mbak yang membedakan ilaihi dan ilah jadi sholat yang ditarik adalah sholat ilaihi sholat asar sholat asarnya yang menarik artinya sholat sebelumnya sholat sholat juhur oke untuk niat sholat jama takhir dan kosornya kita bisa balik aja posisinya ya misalkan disini sholat apa yang pertama sholat juhur kalau pengejaannya di waktu asar artinya disini kita balik ilaihi yang jadi kesini ilahnya jadi ke atas misalkan sholat 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 isyaknya jauh di balik kuncinya ada di ilah ilaihi kemudian kalau ada roh rata ini kosron artinya itu sholat di jama'k jama'k kosor ya sampai disini ada yang ditanyakan cukup jelas baiklah materi dari ibu cukup sekian sebelum kita berdoa untuk pulang disini ibu mau kasih kalian tugas boleh dicatat nomor 1 sebutkan pengertian dari sholat jama'k dan kosor sebutkan pengertian dari sholat jama'k dan kosor soal kedua tolong jabarkan macam-macam sholat yang dapat di jama'k dan juga sholat yang dapat di kosor yang ketiga apa saja syarat-syarat yang memperbolehkan yang memperbolehkan seseorang menjama'k dan mengkosor sholat yaitu yang keempat dinda akan pergi ke jombang perjalanan perjalanannya cukup jauh sehingga dia akan melaksanakan sholat jama'k dan kosor dan kosor sholat jama'k dan kosor yang ia lakukan adalah sholat sholat sudah 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 Belum, sampai belum Sudah Lanjutnya Dinda mengerjakan sholat asar di waktu zuhur Sudah? Dinda mengerjakan sholat asar di waktu zuhur Sudah? Pertanyaannya Jenis sholat jama' kosor apa yang dinda lakukan? Jenis sholat jama' kosor apa yang dinda lakukan? Sudah? Sudah Cukup itu saja tugas pada pertemuan hari ini Selanjutnya di sini ibu akan sirpulkan Tentang materi kita Kekait sholat jama' dan kosor Jadi sholat jama' memiliki arti menggabungkan Dua sholat fardu dalam satu sholat Dalam satu waktu sholat fardu Nah jika pelaksanaan dua sholat yang dilakukan pada sholat yang pertama Maka disebut dengan sholat jama' takdim Namun jika pengerjaannya di waktu sholat yang kedua Disebut dengan sholat jama' takdir Kemudian penyebab lainnya diperbolehkan sholat jama' kosor ini adanya cuaca yang ekstrim Ataupun keadaan yang memang darurat atau keadaan sakit Itu boleh melaksanakan sholat jama' kosor Kemudian yang kedua itu sholat kosor Sholat kosor merupakan sholat Untuk meringkas jumlah rokaatnya Dari 4 rokaat ke 2 rokaat Untuk sholat kosor sendiri Sholat yang dapat dikosor hanya ada 3 Yang pertama sholat isyah Kemudian durur Dan asar Benar Kemudian sholat fardu dalam kondisi tertentu juga Merupakan sholat yang Diruksok Ataupun diberikan keringan Artinya kita boleh mengkosor Dan juga boleh Meringkas Tapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditutupkan Nah Itulah tadi Sedikit materi mengenai sholat fardu Yang dapat dijama' dan juga dikosor Sampai disini ada yang ditanyakan Lutfi mau tanya? Tidak Nggak Nisa mau tanya? Tidak Cukup jelas? Tidak Oke cukup Jika cukup Ibu cukupkan sampai sekian Jangan lupa tugas yang dikerjakan Dikumpul di pertemuan berikutnya Jangan lupa tetap jaga kesehatan Jangan pulang makan Dengar Kita masih pandemi Jadi harus Pakai masker Jaga jarak Dan juga Pusih tangan Mematuhi protokol kesehatan Ingat banyak-banyak Minum air putih juga Dan yang terakhir Tetap semangat Tetap semangat Tetap semangat untuk belajarnya Walaupun keadaan kita lagi Situasi akan jadi seperti ini ya Di rumah tetap dipelajari Kalau memang nanti ada Barilah kita tutup Pembelajaran kita pada pagi hari ini Dan bersama-sama Mengucap lepat Alhamdulillah Alhamdulillah Dan Doa kifat majlis Dibutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh